Ya ayuhal lezina amanud khuluh fis silmi kafatan wala tatta bihu khutuatis shayitam innahu lakum aduhum mubiin Pernahkah satu ketika adakah satu masa dimana matahari tidak bersujud kepada Allah? Tidak ada Sekarang ini matahari sedang bersujud kepada Allah Lima menit lagi Sepuluh menit lagi Lima belas menit lagi Setengah jam lagi Satu jam lagi Dan seterusnya selalu bersujud Ini berdasarkan pertanyaan Nabi kepada salah seorang sahabat Nabi mengetes Taukah engkau Kemana perginya matahari Ketika matahari tenggelam Kan ketika matahari tenggelam Kita sudah tidak melihat matahari lagi Nabi bertanya Taukah engkau kemana perginya matahari itu? Dijawab Allah dan Rasulnya yang paling tahu Jawaban ini hak Untuk Masalah agama Ada pun masalah dunia Tidak boleh menjawab dengan Allah dan Allah Cukup Rasul jangan dibawa-bawa Ada pun masalah agama Halal haram hak batil sunnah bid'a' Maka Jawabannya Allah wa Rasuluhu A'lam Ketika Nabi Masih hidup Apa kata Nabi? Kemana perginya matahari Ketika matahari tenggelam? Nabi mengatakan Matahari tenggelam Kemana? Sujud di bawah Sujud di bawah Arsh Pernah dengar hadis ini? Matahari tenggelam itu Sujud di bawah arsh Jangan salah faham dengan sabda Nabi S.A.W Lalu Mengkritik Nabi dengan Penemuan Bahwa matahari itu tenggelam Cuman Cuman kelihatannya doang Kan begitu? Matahari tenggelam Itu cuman kelihatannya saja Ya Kenyataannya Matahari itu Masih ada Hanya tidak terlihat Oleh kita Berarti sepertinya ini Nabi Ketinggalan zaman Nabi mengira Bahwa matahari tenggelam itu Ilang Padahal sebetulnya Matahari tenggelam itu Cuman kelihatan tenggelam saja Oleh kita Ada pun oleh orang-orang Yang ada di sebelah barat kita Kan masih ada Bagi orang Surabaya Sekarang matahari Sedang tenggelam Bagi orang Jakarta Masih ada Masih di atas UFO Nanti Lima menit kemudian Sepuluh menit kemudian Bagi orang-orang Jakarta Matahari itu tenggelam Tapi bagi orang yang ada di Medan Masih ada itu matahari Dan begitu Seterusnya Matahari itu Tidak pernah tenggelam Selalu ada Tergantung Ngeliatnya dari mana Seperti sekarang ini Adakah belahan bumi negeri Yang sedang malam Tentu ada Yang sepertiga malam ada Ada Yang matahari sedang tenggelam Adakah Ada Yang matahari sedang terbit Ada gak negara sekarang ini Ada Kan bulat Gitu Matahari cuma satu Ini Jangan buru-buru Menolak sabda Nabi Jangan buru-buru Mengkritisi Nabi Hanya karena kita gak faham Apa yang dimaksud oleh Nabi S.A.W Karena beliau kan utusan Allah Mana mungkin beliau berbicara dan salah Kalau beliau berbicara dan salah Berarti Allah juga salah Karena Allah tidak mungkin membiarkan beliau berbuat salah Maka beliau diistilahkan dengan Mak Maksud Terjaga dari kesalahan Lalu apa Maksud Nabi S.A.W Bahwa Matahari itu ketika tenggelam Dia sujud di bawah ars Mari kita lihat Pernahkah Matahari Sejajar dengan ars Pernahkah Matahari Berada di atas ars Jawabnya Tidak pernah Tidak mungkin Jangan kan matahari Matahari kan masih langit pertama Langit dunia Langit kedua Langit ketiga Langit keempat Sampai langit ketujuh Itu Di bawah ars Apa sejajar dengan ars Tentu di bawah ars Apalagi matahari Gitu Maka salahkah Nabi mengatakan Matahari Di bawah ars Tentu tidak salah Karena setiap saat Setiap detik Matahari itu Pasti Di bawah ars Dan Pernahkah Matahari Tidak tenggelam Dilihat Dari sudut Mana di muka bumi ini Jawabnya Tidak pernah Pasti ada Satu masa Satu saat Satu detik Matahari Sedang tenggelam Seperti sekarang ini Adakah Belahan bumi Di dunia ini Yang melihat Matahari Sekarang ini Sedang tenggelam Adakah Pasti ada Lima menit lagi Ada Sepuluh menit lagi Lima belas menit lagi Setengah jam lagi Dua jam lagi Pasti ada Maka matahari itu Setiap saat Selalu tenggelam Tergantung Melihatnya Dari mana Nah ketika Matahari tenggelam itu Apa kata Nabi tadi Sedang Sedang Sucu Maka disimpulkan Bahwa matahari itu Selalu Sucu Di bawah ars Nah Akhirnya kita Faham Gitu ya Ini pelajaran Besar Bagi kita Ketika Kita Membaca Ayat Ketika kita Membaca Hadis Dan bertentangan Dengan akal kita Bertentangan Dengan rokyu kita Bertentangan Dengan ilmu Pengetahuan Bertentangan Dengan teori Seribu Profesor Doktor Maka Jangan Buru-buru Menolak Kitanya Yang belum Faham Ya Seperti Itu turun Setelah Setelah menjelaskan Ayat sebelumnya Menjelaskan Tentang Apa yang Kalian Kendarai Disebutkan di ayat itu Kuda Unta Keledai Kemudian Disebutkan Disebutkan 15 abad 14 abad kemudian 14 abad kemudian Baru Baru Ketawa Oh Ternyata Yang dimaksud Oleh Allah Adalah Motor Mobil Kereta Api Pesawat Gitu Baru Ketawa Dulu Belum Tahu Gak ada Bayangan Di benak Manusia Hari itu Baik Rasul Para sahabat Abu Jaha Labul Gak ada Kepikiran Naik Kendaraan Yang Tidak Ada Kakinya Tapi Pake Roda Berputar Dan Selepasnya Ini Pelajaran Besar Bagi Kita Kalau Kita Membaca Ayat Kalau Kita Membaca Hadith Dan Bertentangan Dengan Ilmu Pengetahuan Yang Kita Tahu Bertentangan Dengan Teori Seribu Profesor Doktor Maka Jangan Buru-buru Ditolak Ya Nanti Nanti Kita Akan Tahu Kebenarannya Nuk Minu Biha Wanus Sadiq Biha Kami Mengimani Kami Membenarkan La Kaifa Wala Ma'na Wala Naruddu Say'an Minha Jangan Pernah Menolak Sedikitpun Ketika Allah Menyebut Dirinya Dengan Sifat-sifat Yang Kita Tidak Faham Allah Menciptakan Adam Dengan Dengan Apa Allah Menciptakan Adam Dengan Dengan Kedua Tangannya Allah Akan Menggulung Langit Dengan Dengan Apa Dengan Tangan Kanannya Allah Menerima Sodakoh Kita Dengan Dengan Tangan Kanannya Allah Akan Menghentikan Geraman Jahannam Dengan Dengan Apa Dengan Telapak Kakinya Allah Setiap Sepertiga Malam Turun Turun Kemana Turun Ke langit Dunia Faham Kalau Tidak Faham Tahan Lisan Kita Tahan Hati Kita Karena Karena Apa Apa Yang Allah Firmankan Apa Yang Nabi Sabdakan Tentang Diri Allah Kita Imani Bukan Kita Kritisi Seperti Muqtazilah Jahmiyah Jabariyah Syariyah Maturidiyah Itu Iya Masa Allah Punya Tangan Tangannya Dua Jadi Kayak Kita Masa Allah Turun Ke langit Dunia Setiap Sepertiga Malam Kan Sepertiga Malam Itu Selalu Ada Sekarang Di Jakarta Sepertiga Malam Nanti Sebentar Lagi Di Lampung Sepertiga Malam Nanti Sebentar Lagi Di Aceh Sepertiga Malam Nanti Di Australia Nanti Kalau Begitu Allah Sibuk Naik Turun Karena Setiap Negara Itu Pasti Ada Sepertiga Malam Dalam Sehari Semalam Itu Ini Dia Ini Cara Berfikirnya Orang Filsafat Diikuti Oleh Orang Kodariah Orang Muktazilah Jahmiah Jabariah Dan Seterusnya Beda Dengan Beda Dengan Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah Meyakini Firman Allah Sabda Nabi Apa Adanya Jangankan Yang Seperti Itu Seandainya Yang Lebih Aneh Dari Itu Ya Diakini Seyakin Yakin Apa Kata Allah Tentang Dirinya Diimani Oleh Ahlus Sunnah Karena Yang Paling Tahu Tentang Allah Siapa Yang Paling Tahu Tentang Allah Siapa Ya Allah Sendiri Yang Paling Tahu Tentang Diri Allah Itu Allah Sendiri Setelah Itu Siapa Tentu Rasulullah S.A.W Bukan Orang Filsafat Tidur Orang Filsafat Tidak Tahu Apa-apa Tentang Tuhan Mereka Berfikir 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 Akhirnya Sampai Pada Kesimpulan Bahwa Tuhan Itu Begini Tuhan Itu Begini Tuhan Tidak Begini Tuhan Tidak Begini Tidak Mungkin Tuhan Begini Tidak Mungkin Tuhan Begitu Itu Orang Filsafat Karena Orang Filsafat Tidak Pakai Tidak Pakai Wahyu Orang Filsafat Pakainya Pakai Rau'yu Beda Dengan Para Nabi Para Rasul Para Sahabat Tidak Pakai Rau'yu Pakainya Wahyu Ketika Berbicara Tuhan Berbicara Tentang Allah Satu-satunya Sandaran Mereka Adalah Wahyu Maka Seaneh Apapun Kalau itu Kata Allah Semi'na Wa Abda'na Allah Berada Dimana Allah Berada Dimana Allah Berada Di atas Ars Ars Allah Diapain Ars Allah Diapain Oleh Malaikat Dipikul Lihat Lihat Kata siapa Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Ya Delapan Malaikat Memikul Ars Allah Yang Jarak Antara Daun Telinganya Telinga Terbawa Sampai Pundaknya Berapa 700 Tahun Perjalanan Ini kata Siapa Kata Nabi Sallallahu Orang Filsafat Orang Kodariyah Muktazilah Jabariyah Gak Mau Mengucapkan Dini Kok Tuhan Jadi Kayak Manusia Raja Duduk Di atas Singgasana Singgasananya Dipikul Ya Yang Tahu Yang Lebih Tahu Siapa Rasul Apa Inti Beriman Enggak Inti Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Yang Mengatakan Seperti itu Adalah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Assalam Bagaimana Mau dibantah Ya Yang Di tempat Itulah Sejajar Dengan Tempat Itulah Nabi Pernah Naik Nabi Pernah Sampai Kesana Nabi Pernah Buk Tahu Tahu Terima kasih.